Hai Hai selamat pagi jadwalnya buat ke terapis kalau kalian belum tahu kenapa gue ke terapis kalian bisa lihat di vlog yang sebelum ini ya pokoknya kalau nggak salah dua sebelum ini deh nanti gua taruh linknya di sini oke kalau nggak di description box nah ini gua lagi di Karim Karim itu udah kayak ubernya Indonesia kayak gojek itu tapi pakai mobil dan emang ini tuh cuman ada di UI kalau nggak salah gitu sistemnya sih sama mereka booking pakai online udah gitu bisa bayar pakai card kalau di sini bukan kayak Karim bisa-bisa jadi bayarnya itu pakai card atau kalian bisa beli vouchernya mereka gitu Nah Karim ini tuh bukan untuk taksi nggak jauh beda jadi karim ini sama aja kayak gojek gitu ada makanannya ada taksinya ada sepedanya di sini karena ada sepeda jadi mereka pakai sepeda gitu atau kayak gojek jadi kayak pengiriman barang atau makanan yang kalian mau kirim ke rumah teman kalian kayak gitu gue lembut banget ya hari ini masih pagi sister baru bangun nah disini semenjak ada Corona dan udah dibuka lockdownnya itu Karim itu ada ininya plastiknya gitu ini tuh jadi Insyaallah aman kan Kak pokoknya kalau disini itu gua lebih suka pakai mobil-mobil yang kayak gini pertama mobilnya itu lebih bersih terus lihat deh ini tuh mobilnya luksuri banget Nah Karim disini itu mobil-mobilnya itu luksuri luksuri banget pertama yang paling populer banget itu Lexus Lexus sedang kayak gini gua nggak tahu ini kayak gini gua gimana pokoknya enak banget tuh standarnya atau Mercy terus ada yang pakai tesla juga gila ya pakai tesla coy mantep terus disini tuh mereka supirnya itu anteng-anteng banget nggak pernah nanya-nanya makanya udah jalan kesana-kesana deh terus rutenya juga nggak diputer-puterin sama mereka gitu nah disini karena lagi semenjak ada kondisi kayak gini disini pun ada tulisannya standarnya untuk naik Karim terus mereka juga punya hand sanitizer di dalamnya lumayan ya tersedia semuanya terkadang ada yang ngediain air minum ada yang ngediain apa sih tisu terus ada nih Oh ya di sini juga ada tisu sih di belakang air minum atau cemilan cemilannya itu yang kayak cuman sepedar permen doang sih paling banter tapi bersih banget sih gua nggak bongong ya udah pokoknya depan watching gua hari ini mau ngapain karena gua mau ngemol lagi gila gua minggu ini itu ngemol terus aduh pusing tapi kali ini gua mau belanja ke ke-care for dan gua mau ketemu temen gue yang orang Jakarta juga jadi dia ini jadi dia ini psikologi kalian bisa Hai baik online gitu kalau mau face-to-face by Zoom gitu deh harganya juga terjangkau asli orangnya juga baik banget dan sekarang gua mau buat video juga sama dia buat yang ini ya gua mau nanya sama dia tentang orang-orang yang komen head komen di video gua yang dua viral ini emang sih isinya tuh wow banget enggak enggak gua banget enggak kayak gua banget lah gitu ya tapi ini tuh komennya luar biasa di situ udah screenshotnya gua taruh di sini kalau kalian penasaran ya atau linknya nanti gua taruh di bawah lihat di situ komen-komennya itu menghibur sekali gua kenapa ya suara gua ini nih apa sih namanya lembut sekali hari ini ada orang di depan malu yaudah keep on watching hari ini gua sendirian karena kemarin itu rame-ramean dilihat oleh si bu bolong sekarang kemarin rame-ramean terus pada tanya mana teman-teman lain-lain kan udah kemarin karena gua kemarin itu datang berempat rombongan itu tuh ada yang konsultasi ada yang terapis juga sama kayak gue gitu-gitu terus ini ada yang bolong tuh tadi pas dirumah kesentuh alis gila itu orang mau pada ada ngantri masuk ke channel tuh lihat ngantrinya jauh banget luar biasa ya Dubai ya ini di atas sini bulet gitu kan tuh ngantri ini jauh banget Oh emang luar biasa em Dubai enggak ada matinya kalau soal belanja-belanjaan anak ini belanja saja kelar-kelar lagi galau pengen jaket itu coba pake pi jaketnya pi mahal nggak ada diskon nggak ada diskon emang kalau ada diskon langsung dibeli ini ini model baru pi ini model baru ini kelihatan mahal ya emang ya iyalah emang mahal masih mau gituloh lagi nggak diskon belian diskon aja pilah kita cari diskon yang mirip ya ender kita ke Zara Zara lagi gede ya udah lah makan aja dulu akhirnya dia beli apa bi ini lucu sih tapi yang lucu ini dari dari berapa diskon dari tiga setengah dari tiga setengah jadi satu tiga setengah Oh Cus gua udah banyak sih celana Cuma celana ini doang biasa nggak pakai namanya yang mau beli desain nggak apa lah emang nape beli lepi Halo kayaknya ketemu dia ini yang gue bilang Ciela apa apa psikologi psikolog anak-anak doang ibu-ibu anak dan keluarga nah sekarang gua sekarang mau tanya sama Ibu Samantha tentang eh gimana tanggapan anda orang-orang yang komentar jahat nginyer yang di video-video gua yang lagi rame itu lho bu ntar dia lagi tancat dulu sebentar ya saudara-saudara eh mah ikutan ditanyain tentang kegewaan lu sih mau pada dokternya nih ntar kalau 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 private eh kalau jadi bayar-saudara bayar Madi ya bu saya mau nanya nih ya bu itu kan sekarang banyak video saya yang video yang viewersnya fantastis itu komennya banyakan ngehat emang suara banyak yang komplain tentang suara gue nah emang suara gue kan merdu ya ya kan kalau kalau suara gue bagus gitu kan gue jadi penyanyi bukan jadi vlogger terus kalau yang ngehat-hat komen gitu gimana bu kalau yang haters komen ya atau komen-komen kebencian ember jadi gini pertama akunnya asli nggak asli ada yang asli banyak yang asli kalau asli mau berteman dong walaupun komentarnya pedas ya kan kenapa karena media sosial itu tempatnya bersosialisasi karena tempatnya bersosialisasi semua orang yang mau memberikan komentar mau ditanggapi ketika lu memberikan respon dia merasa senang apapun komentar pertamanya dia nanti terus-terusan dibalas 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 lama-lama bisa jik temen true terus bener juga benarnya tapi kalau akunnya palsu nah ini yang bahaya bisa jadi dia spy bisa jadi itu orang-orang sekitar lo ya bisa dia yang gak berani menunjukkan identitas aslinya karena ada kepentingan misalnya gini citra dirinya kalau yung salah satu tokoh psikologi itu bilang manusia selalu pakai topeng banyak topengnya berlapis-lapis-lapis ketika orang di media sosial yang harusnya digunakan untuk berinteraksi sosial mereka tidak menggunakan identitas aslinya maka ada banyak hal yang disembunyikan mau itu terkait takut kalau sisi lain di dalam dirinya nanti akan berdampak sama pekerjaannya kalau ketahuan oke atau takut pasangannya tahu oh ternyata dia kalau di media sosial nyinyir ya gitu jadi ada sesuatu yang memang ditutupi oke tapi tetep tangganti selalu karena media sosial tujuannya itu untuk berinteraksi sosial oke terutupi terutupi lanjut bu lanjut bu banyak iklan tadi bu terus jadi apapun komentar komentar di media sosial itu memang tujuannya untuk bersosialisasi kita gak bisa mengatur mengontrol orang lain kalau di psikologi namanya locus of control oke jadi kalau kita kita nih cuma bisa mengatur mengelola diri kita oke mengontrol diri kita orang lain yang di sekitar kita gak bisa ember ember jadi komentar orang mau pedas komentar kita yang mengelola itu sendiri karena mau dibilang ada aturan IT dibilang ada aturan ABC harus ngomong tata karma dan lain sebagainya tetep orang kalau udah mau komentar nyinyir ya nyinyir aja gitu tapi kalau kita selalu baik kita selalu berbuat kebaikan kita selalu menanggapi dengan positif mereka lama-lama jadi bagus komentar iya dan kalau mis kalau gue nih kenapa orang misalkan satu video ini viewersnya tinggi nih itu pasti ada aja yang nyinyir-nyinyir ketika ada orang yang apa sih namanya satu orang udah nyinyir gini itu banyak banget kayak virus banyak banget tapi kalau misalkan satu orang yang nyinyir itu gue delet gak ada biasanya kayak gitu dan biasanya ada aset domino ya iya jadi ada satu yang itu terus jadi kepikiran oh iya ya ternyata gitu oke yang ada yang dilihat oleh satu orang membuka penglihatan orang dari sisi yang lain jadi mereka ikutan kalau misalnya kayak gini deh ada satu video gitu ya di satu video itu kita ngeliat kayaknya keren nih oh bagus banget gitu kan apalagi video lo ada yang isi rumah orang di Dubai gitu kan berapa miliar gitu kan terus saat itu orang kayaknya seneng gitu kan wah keren oh ternyata isinya gitu isinya tuh bisa harganya kalau dirutiakan memang nominalnya besar tapi disini semua harga yang mahal gimana dong iya terus gue yang anehnya gini kalau gue tuh kenapa orang selalu membanding-bandingkan padahal gue di video itu gak ngomong ngebandingin ataupun isinya oh mendingan di Indonesia ya atau kayak gini ya atau kayak gitu gue gak ada gak ada sama sekali tapi disitu banyak banget orang yang membandingkan dan ketika gue akhirnya gue kan komen ya akhirnya gue pintu komen gue gue bilang disitu disini gak ngebandingin udah gak ada eh pas gue ilangin ada lagi oke jadi memang orang itu konsep berpikirnya ada yang suka membandingkan dan karena ya tadi ada kebebasan untuk bersuara untuk berpendapat ya dia menyampaikan aja tapi kalau kita sebagai sebagai public figure eh public figure asik asik dibilang seperti itu itu sebagai motivasi oh kita jadi tahu follower kita itu suka sama yang kayak gimana embel jadi kalau ada yang komentar satu membandingkan oh enakan disini gitu kan terus nanti jadi virus katanya ikut yang lainnya efek domino ada lagi follower-follower yang lain atau subscriber yang lain ikut punya komentar senada artinya harus bikin video yang kayak gitu yang efeknya membandingkan rumah di Dubai ini sama rumah itu nah biasanya kalau kita nih yang merasa sensitif dengan komentar itu ada rasa insecure bisa nggak memberikan jawaban untuk membuat konten lagi membuat konten lagi kayak gitu nah itu yang perlu kita ngolotirkan kita ibaratnya gini gue sih nggak masalah tapi yang gue videoin kan punya orang nah gue nggak enak sama orangnya itu apalagi sampai viral begitu kan ya Allah itu nah itu sempat udah mau gue dilihat berkali-kali loh orangnya yang punya rumah juga iya maksudnya terkait sama yang punya rumah penting banget bahwa ada inform konsen gue udah ngomong konsen di awal ini loh bakal aja kayak gini-gini lo siap ya gitu jadi nggak ada kerugian emosional setelah videonya jadi viral iya gue juga nggak nyangka itu bakalan viral setelah 3 bulan bu gila oh oh gue inget itu videonya gitu iya kan setelah 3 bulan sebelum lockdown gila tapi kalau misalkan yang kayak gitu-gitu kenapa ya biasanya ya ibu-ibu yang komennya jahat-jahat banget udah gitu maaf aja nih yang bukan apa-apa nih ya kan yang gue lihat foto ini yang video asli ya yang muka asli itu yang berjilbab udah gitu kalau nggak orang yang bener-bener udah berumah tangga kan ada yang karena itu banyak kan itu kan ya account asli ya terus ada yang nge-post di youtube-nya dia tuh anaknya dia gitu oke jadi gini kalau berkaitan dengan itu ada namanya defense mechanism yang dibilang sama Sigmund Freud namanya proyeksi kita merasa suka membandingkan diri kita suka merasa nggak cukup nggak kuat tapi kita melihatnya itu ada di orang lain oke sehingga kita bilang lu lu bikin kontak kayak gini biasa aja di Indonesia juga banyak yang kayak gitu tapi lingkungan dia ada nggak yang kayak gitu sehingga sebetulnya dia insecure dengan dirinya dan dia mau buat punya keuntungan bisa bisa ke rumah yang sebesar itu oke yang di dalam rumahnya ada nilai puluhan miliar bahkan ratusan triliun misalnya gitu ya jadi ada harapan atau kita kalau di di Yung bilangnya shadow jadi ada bayangan dalam diri kita yang kita nggak sadari sebetulnya itu adalah harapan kita keinginan kita tapi belum bisa kita jelaskan oke 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 lah ya bu ya makasih ya bu ya kalau misalkan itu gimana bu instagramnya apa bu udah punya youtube belum bu udah nanti segera di edit sama ibu oke oke instagramnya apa bu at mantananta terus gimana bu kalau mau konsultasi bu harus ada jadwalnya atau ada kontaknya bu bisa minta nomor teleponnya bu email aja oke ya udah nanti gue taruh di bawah ya ma'aci asik jadi dari tadi tuh kita nge-mall banyak diskon-diskonan gitu kan ternyata apa epi epi cepetan 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 oh enggak ini sampai hari ini ada ada mega mega sale ya sampai jam 10 malam hari ini ya cuman hari ini ada berapa persen epi nggak ada seberapa persennya jadi itu tadi up to 90% diskon sampai 90% mantap makanya belanja epi yang banyak epi besok abis itu kita jualin lagi ya epi pertama kalau belanja gila ini ya si epi belanja agak kelar-kelar tuh dia masih belanja lagi mana orangnya masih milih-milih lagi nih ya kan gila luar biasa loh kakaknya ini Duitnya gak habis-habis Duitnya gak habis-habis, eh, P Duitnya gak ada serinya, Mene Amin, amin Halo-halo dulu lah ya, dikit ya Ini bagus gak? Bagus, P, beli aja, P Bagus, P Sekarang kita lagi di Carrefour Ini pengen beli bak pau Tapi orangnya gak ada Ini lagi rame banget disini Apa? Ada salak Salaknya masih kecil banget Ini gue pernah beli, kurang enak, P Coba liat ya harganya 27 dirham Segini doang 3.800 Ya, sekitar segitulah 60-100 ribu lah per platformnya Per gitu, 90 ribu Itu duku, duku, duku Jambu, jambu merah Jambu merah, jambu merah Lihatlah Lagi mahal banget, emang Berapa? 38 dirham Ntar rupiahnya disini deh Mahal banget Ini kalau di amang-amang gimana 10 ribu Ember Ini duku, duku, duku Kenapa yang asia mahal-mahal benar ya? Pengirimannya lagi kayak gini, P Gila berapa? 35 dirham Duku segede gini S masih jiwa Jatuh atau busuk Sedih Ya Allah, S masih M Langkeng, 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 langkeng Lu udah di-delete belum tuh Lu jangan mainin ini-an aja lu Ntar gue masuk Lupa, bayar Kita di-delete dulu ya Ibu-ibu ya Oke, produk di-delete TV ibu Lengkeng cuman segini Harganya cepek S masih M Manggis, manggis, manggis Lu harganya ada di situ sih, nyata Loh kan 26, perfect 26.50 nih manggis 26.50 em Ini, ini Dragon fruit lebih murah sih Dragon fruit berapa? 13, 14 Ya Oke, masuk dari sana apa ya? Ya oke lah Oke lah 14 Ya udah lah, ya udah lah kita pulang aja Udah pulang sih Udah pulang sih, kita gak sakup kita Jiwa kemis, kenan aku meronta-ronta Kita makan beris apple yang lebih murah Lebih murah diandingin beginian Ya lebih murah Ya udah Ya udah Cuma kita tombong Kita mengumpul lebih murah itu Udah cepetan, cepetan Kita pulang aja pulang Udah ada di rumah Akhirnya sampai rumah juga Aduh gila capek banget Sumpah Jadi Hari ini Itu ternyata lagi Diskon gede-gedean Di mall Jadinya Eka juga belanja Lagi Beli apa? Oke Sekarang kita ngebahas Yang pertama itu Dari sini dulu Nah yang pertama Ini tuh Ini tuh sirup Dari Starbucks Tuh Ini tuh harganya 15 dirham Dan rasanya enak Tapi jangan terlalu sering dipakai Karena ini Kalorinya banyak banget Tapi sokelah ya Tuh Ini kalorinya Ini rasanya enak banget Wajib coba Jadi nanti dicampur sama Kopi yang lain Tuh dia Ini tuh 15 dirham Satu liter Ya Udah gitu Oh jatuh Oke Aduh Aduh sini aja deh Terus Ini Ini sirup Gue beli di Nespresso Ini tuh isinya Tiga Tiga macam Tuh Ada Caramel Peach Blackcurrant Tuh Ini harganya 45 dirham Ini tuh kecil banget Taraaa Sekecil ini Ya kan Ini berapa mili ya 50 mili Tuh Jadi ini totalnya 150 mili Harganya 45 dirham Dan itu 15 dirham 1 liter Kebanting eh Mereknya juga beda Terus Ini ada kopi-kopi Ini tuh kapsul Buat Inian gue Kopi Mesin kopi Ini tuh ada 6 biji Terus Ini gue punya juga Yang dari Starbucks Ini tuh udah kebuka Kenapa? Tadi Evie mau coba Yang setiap rasa Jadi gue bukain Pas di mall Buat Evie Satu-satu Biar dia cobain Tuh Ya kan? Udah gitu Tadi gue sempet ke mall Kedinginan Terus gue akhirnya beli Jacket ini Ini tuh dari brand ini Gue paling susah Kalo ngomong Stradivarius Stradivarius Nah ini Ini tuh harganya dari Rp199 Jadi Rp79 Murah banget kan? Nyesel kalo ga beli Makanya gue beli Karena gue paling suka Itu pake Jacket Terus Disini gue beli Oke Ini dari Masimul Duti Ini tuh lagi di stone Ini tuh 70% Gitu Ini gue beli Injeans buat Andy Tuh Tuh Ini Ini tuh harganya dari Rp349 Dirham Jadi Rp259 Ini lumayan banget Asli gue ga bohong Lumayan M Sayang laki Terus Terus Ini gue beli Apa dari Oh ya Dari home center Itu Gue tuh ada project Sebenernya Pengen coba Kayak ada Yang kayak marble gitu Di Bawahnya gini Ini gue pertama Kali coba Nanti kita Bikin videonya ya Makanya gue pake Yang kecil dulu Baru 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 Nanti Ada yang Nampan yang gede Yang kecil dulu Baru Kalau gagal Yang enggak nyisup Nyesuk En Ini kalau nggak salah Harganya berapa ya Rp259 Terus Ini gue beli Tuh Ini ada birunya harganya 29 dirham yang itu kiring kayu terus ini ini anduk ini harganya 15 dirham ini tuh isinya ada 8 ini lumayan buat ditolet ya tuh terus terus gue beli ke Zara juga ini ini diskon juga ini tuh dari harga 29 jadi 59 tuh ya kan ini tuh kemeja gini doang ada susah kita singkirin dulu tuh bentuk kemejanya tuh kayak gini aja tuh mayanan terus ini beli kayak model blazer gitu nah ini dari kayak model blazer gini tuh ini tuh dress lumayan banget gue suka banget sama model yang kayak gini ini harganya kebanting banget lebih daripada 50% lihat deh 429 jadi 169 dirham tuh mantep banget kan main banget kalau lagi event-event kayak gini sekarang tuh diskonannya itu lumayan banget karena jarang banget ya kan sebanyak itu terus ini ini harganya dari berapa ya ini tuh eh Stradivarius jadi 79 juga ini dari 199 juga tuh jaketnya begini tuh lumayan kan ya tuh tuh lucu deh kalau dipakai nanti kalau gua pakai pas lagi winter gitu tuh ya kan lumayan banget terus gua beli dari beli carefour beli susu beli ayam tuh yang udah mateng ini enak banget tuh lihat ya Oh wanginya sedap bikin gua lapar terus beli humus buat Andy terus ini beli koriander buat salad juga bitrut ini buat makanan-makanan gue terus Zucini sama salad lumayan kan ya aduh nah sekarang waktunya preparing ini sekarang gua mau buat kayak model mie gitu kayak model begini tuh ya kan ini buat salad enak buat pasta juga enak nanti ini gua pakai ini apa sih namanya wortel sama Zucini kalau Zucini ini tuh enak buat bikin pasta jadi mie pastanya itu diganti sama yang ini kalau kalian mau sehat dan vegetarian wajib coba asli enak terus bisa buat salad juga begitu dan alatnya ini tuh pakai alat ini nih ini wortelnya udah gua gua kupas sekarang tinggal dibikin jadi nih nah ini mienya tuh apa sih namanya wortelnya itu ditaruh gini terus tinggal di ini udah paling gampang banget ya ini tuh ada ininya di dalamnya terus tinggal gitu terus deh akhirnya udah jadi itu tinggal dimasukin kulkas ini kayaknya gua taruh di tempatnya aja karena nggak ada tempat yang segede ini jadi mendingan disini aja deh lagi pula ini cuman salad jadi karena ada diskon akhirnya gua kalah beli terus terus tadi ke Carrefour itu penuh banget dan enak banget kalau di Carrefour tuh apalagi yang dimoy gua paling suka Carrefour yang dimoy karena lengkap banget terus penataannya juga dia rapih semakin rapih banget apalagi tempat makanannya itu hmm bohong kalau nggak pengen beli itu ayamnya banyak banget terus kayak salat-salatan terus kayak mesi gitu kayak makanan Arab gitu pokoknya kayak humus dan sejenisnya gitu enak banget ya sudah lah ya sekarang gue mau beberes dulu beberes rumah ini berantakin semuanya gue sekarang mau beres-beres sekarang mau diner juga kayaknya vlog hari ini tuh cukup sekian karena udah kebanyakan udah kelamaan kalian pasti bosen juga ya kan melihat muka aki betul betul ya sudah lah ya terima kasih semuanya yang udah nonton jangan lupa di like comment dan subscribe thank you for watching see you next video bye love ya ya sarangi ee ya 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 Terima kasih.